Intro Seperti sudah menjadi sebuah keharusan bahwa setiap vokalis grup band selalu saja memiliki wajah yang ganteng dan menawan. Bahkan tak sedikit band-band baru yang hanya mengandalkan ketampanan wajah sang vokalis tanpa dibekali bakat bermusik yang mumpuni. Namun tak sedikit juga grup band yang memiliki vokalis berwajah tampan tapi sangat berbakat di dunia musik. Dan dengan wajah tampan sang vokalis menjadi sebuah nilai plus tersendiri bagi grup band tersebut agar dapat meraih ketenaran dan eksistensinya di industri musik. Dan berikut ini spotlight telah merangkum beberapa nama vokalis band yang tak hanya memiliki kualitas bermusik. Namun juga diberkahi wajah yang tampan mempesona hingga mampu membuat banyak wanita di dunia berteriak histeris ketika melihat penampilan mereka. Dan siapa saja kah vokalis band tersebut? Berikut tayangannya. Siapa yang tak kenal dengan vokalis ganteng yang satu ini? Ya, dengan ketampanannya Jared Leto telah mampu membius para penggemarnya yang tidak hanya terpesona dengan karakter vokal suaranya yang sangat khas. Namun juga para tampan pria yang lahir pada 26 Desember 1971 ini. Padahal sebelum tampil sebagai frontman dari grup band 30 Second to Mars, Jared adalah seorang aktor yang telah memiliki nama di industri perfilman Hollywood. Wajah teman Jared telah warawiri di berbagai judul film layar lebar di antaranya Urban Legend, The Thin Red Line, Girl Interrupted, Panic Room, dan yang terakhir adalah Dallas Buyers Club. Namun walaupun telah menjadi aktor bukan, Jared tetap rendah hati dengan mencoba untuk tidak memanfaatkan ketenarannya ketika membentuk grup band 30 Second to Mars yang didirikannya bersama dengan sang kakak Shannon Leto pada tahun 2008 lalu. Bersama dengan 30 Second to Mars, Jared telah merilis tiga album yaitu 30 Second to Mars, A Beautiful Life, dan terakhir This Is War. Hampir di setiap albumnya, Jared mencoba untuk menuangkan karya suni musiknya dengan menulis lirik lagu yang mampu membius para penggemarnya. Bahkan berkat lagu-lagunya tersebut, tak sedikit wanita-wanita cantik yang bersedia untuk menjadi kekasih hati dari pria yang dikenal dengan senyum tipisnya ini. Sebut saja selebriti cantik Cameron Diaz, Miley Cyrus, dan Katy Perry yang disebut-sebut sebagai wanita yang pernah jatuh dalam pelukan Jared. Walaupun usianya tidak muda lagi, yaitu 42 tahun, namun pesona pria yang berhasil menangkan Piala Golden Globe Awards untuk kategori Best Supporting Actor in a Motion Picture ini, tetap saja tak lengkang oleh waktu. Berambut panjang dengan dandanan hipster, ataupun dengan potongan rambut super pendek dan hanya memakai kaos dan celana pendek, Jared tetap saja menjadi idola banyak wanita di dunia yang selalu histeris ketika melihat penampilannya. Maka tak heran jika pada tahun 2012 lalu, Jared berhasil menyebut predikal sebagai pria terhot di kancah musik dunia versi majalah NME. Bagi Anda, para penggemar musik K-pop pasti sangat setuju jika vokalis sekaligus gitaris CN Blue ini didapuk menjadi salah satu vokalis band yang berwajah ganteng. Dengan mata sayunya, Jung Yong Hwa atau yang lebih dikenal dengan nama Yong Hwa, telah berhasil membuat para penggemarnya yang sering disebut dengan Boy Jo, rela melakukan apa saja demi dapat melihat wajah tampan pria yang lahir pada 22 Juni 1989 ini. Bahkan banyak orang mengakui jika Yong Hwa memiliki ketampanan yang sempurna bagi pria Korea. Walaupun memiliki gigi yang sedikit tidak rata, namun hal tersebut tetap saja tidak mengurangi pesona Yong Hwa ketika tampil membawakan lagu ciptaannya bersama dengan CN Blue. Maka tak heran setelah tenar dengan grup pesetannya, Yong Hwa langsung mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karirnya di dunia seni peran dengan bermain dalam beberapa judul serial televisi seperti You Are Beautiful, Heartstrings, A Gentleman's Dignity, dan juga Marry Him If You Dare. Dengan segala kelebihan yang dimilikinya tersebut, tak heran jika kemudian Yong Hwa berhasil masuk dalam daftar 10 aktor ganteng terpopuler di Korea, versi Best Top 10 Tip. Dan walaupun Yong Hwa pernah dikabarkan menjalinkasih dengan aktris cantik Park Sin Ye serta Shou Yun Girls' Generation, Namun Yong Hwa secara tegas mengatakan jika dirinya hanya berteman saja dengan keduanya, dan hingga kini masih betah untuk sendiri agar dapat fokus terhadap karirnya. Dan vokalis tambah berikutnya datang dari negara Jepang, yaitu vokalis band L.R. Ansel atau Laruku Heidi. Di usianya yang telah memasuki kepala empat vokalis kelahiran Wakayama Jepang 29 Januari 1969 ini, tetap saja dapat menunjukkan pesonanya kalah di panggung. Meski sesekali terlihat kemayu, namun dalam setiap konsernya suara emas Heidi mampu membius penonton yang mayoritas adalah perempuan. Sosok Heidi sendiri setelah menjalani karirnya sebagai seorang musisi, dikenal sebagai salah satu musisi yang cukup misterius. Hal ini juga didukung dengan dandanan Heidi yang terkenal dengan dandanan visual Kenya. Sama seperti vokalis band asal Jepang lainnya, Heidi juga kerap mengaplikasikan gaya smoky eyes di matanya, agar membuat tampilannya lebih dramatis namun tetap maskulin. Ketamanan Heidi pun akhirnya mampu menaklukkan model sekaligus aktris cantik Jepang Megumi Oishi, yang dinikahinya pada 25 Desember 2000. Dari pernikahannya tersebut, keduanya telah dianugrahi seorang putra yang lahir pada 11 November 2003. Ketamanan dan pesona yang dimiliki oleh pentolan grup Maroon 5 Adam Levine sudah pasti tidak perlu diragukan lagi. Dengan suaranya yang merdu, wajahnya yang tampan, menjadi sebuah perpaduan yang begitu sempurna untuk membuat banyak wanita takluk ke dalam pelukan Levine. Selama merintis karirnya, Adam telah sukses mencari beberapa selebritis cantik, diantaranya Paris Hilton, Kirsten Dunst, Natasha Beddingfield, petenis Maria Sharapova, hingga supermodel Anne of V dan BHT Prince Lou. Sona pria kelahiran 18 Maret 1979 ini semakin membuat banyak hati wanita berdebar, tak salah dirinya memperlihatkan bentuk badannya yang atletis dan dipenuhi dengan beragam. Maka tak heran jika pada tahun 2013 lalu sosok Adam Levine berhasil menuduki posisi jawara sebagai pria terseksi versi majalah People. Levine berhasil mengalahkan kandidat lainnya yang juga tak kalah tampan seperti David Beckham, Johnny Depp, Jude Lowe, Canning Tatum, Bradley Cooper, dan Ryan Gosling. Dan vokalis band yang satu ini pasti sudah tak asing lagi buat Anda yang mencintai lagu-lagu grup band Noah. Sejak berintis karirnya bersama grup bandnya, sosok Nazril Irham atau yang lebih dikenal dengan Ariel Noah, telah mampu menarik perhatian masyarakat terutama kaum Hawa yang terpesona dengan ketampanan pria kelahiran pangkalan Brandon 16 September 1981 ini. Wajah Ariel yang cool dan terkesan misterius membuat banyak kaum Hawa, termasuk para selebritis serta penggemar Ariel, dalam melakukan apa saja demi dapat dekat dengan pria yang kini telah menyandang status duda beranak satu tersebut. Hingga saat ini tak sedikit wanita yang pernah mengisi hati pria yang seringkali disebut sebagai bad boy ini. Sebut saja vokalis band C. Melly, aktris cantik Luna Maya, Andara Early, dan juga sang mantan istri Sarah Amalia, yang pernah merasakan jatuh cinta hingga putus cinta dengan pria yang pernah bermain dalam film Sang Pemimpi serta awal semula ini. Bahkan kini seakan tak ingin terlalu lama hidup sendiri, Ariel kembali menggandeng seorang wanita yang tak lain adalah model cantik Sofia Muller. Keduanya seringkali kedapatan menghabiskan waktu bersama dan terlibat ke hubungan asmara yang semakin serius. Hal ini ditandai dengan kabar perpindahan keyakinan Sofia Muller menjadi seorang muhalaf. Tak hanya itu, kabar terbaru pun juga kencang beredar bahwa mereka telah menikah secara diam-diam. Dan demirsa, itulah tadi beberapa sosok vokalis-vokalis ganteng versi Spotlight. Terima kasih telah menonton!